Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan menggunakan armada ini ya Armada Persona Indah Yang di julukan D-Klasik Nah, untuk julukan D-Klasik ini menggunakan bodi Avante H8X Untuk sasisnya sendiri menggunakan sasis Mercedes-Benz Dan untuk mod ini berstatus sal ya teman-teman Ini mod dari Mas Angga Syaputra dan Pak Farid Madhiawan Untuk livery-nya ini rakitan dari saya Dan ada beberapa part itu dari channel Youtubenya Grong Nah, untuk livery-nya seperti ini Ini sudah pernah kita review ya di video saya sebelumnya, sudah lama Dan untuk modnya, walaupun ini sudah 1 tahun yang lalu ya rilisnya Tetapi ini masih keren banget Dan masih enak untuk dipakai gitu ya teman-teman Oke teman-teman, varian yang kita gunakan pada kesempatan kali ini adalah varian yang single glass kamera penumpang ya Nah, disini sangat luas sekali dan juga enak untuk pandangannya Karena tidak ada sekat yang memisahkan antara dua kaca gitu ya teman-teman Tuh, disini juga ada sepion model lama Sepion gajah atau sepion gede ya ini Untuk pandangan sepionnya juga enak Sehingga untuk pandangan ke depan maupun ke samping Ataupun ke belakang itu mantep pol ya teman-teman Nah, disini untuk dashboardnya sendiri Sudah menggunakan dashboard model yang terbaru Ya, ini model Avanti series ya Yang H series ya teman-teman Terus, untuk bagian lainnya Mungkin yang belum terupdate Atau mungkin yang masih terasa mode lamanya Itu bagian lampu interiornya ya Karena untuk lampu interiornya sendiri Ini masih menggunakan lampu model yang ramah Jadi, belum di custom seperti yang model itu sekarang ya Yang ada permainan lampunya teman-teman Dan sekarang kita sudah berada di kota Bandung disini Nah, mungkin dari teman-teman itu ada yang suka ya Sama map orinya busit Karena selain map orinya busit itu Tidak perlu untuk mencari map lagi Map busit ini juga ini ya Yang original itu ringan gitu teman-teman Kadang ada juga kalau kebanyakan mode itu kan Membuat ini menjadi ngelag gitu ya Awal lagi ditambahkan dengan mode codoname gitu ya teman-teman Nah, disini Karena mode ini mode lama Jadi masih ada semacam aksesoris yang bisa bergerak ya Jadi, sangat keren banget Dan untuk mode ini Apakah akan ada di update gitu Untuk di situasi sekarang Kita juga nggak tahu Tapi kalau mode ini di update itu Bakalan keren banget ya teman-teman Karena untuk detailnya Di mode ini itu sangat Sangat-sangat ini ya Beda dari yang lain gitu teman-teman Karena untuk mode Avanthe H8X itu Masih jarang banget yang membuatnya Dan kebanyakan juga di Youtube itu Adanya mode Avanthe H7X Kalau nggak salah ya teman-teman Dan untuk model seperti ini Yang Avanthe H8X ini Masih jarang gitu ya teman-teman Apalagi kalau di dunia nyata Itu yang menggunakan Avanthe H8X itu Hanya beberapa Salah satunya adalah PO apa ya Yang subur itu Sabar subur atau apa itu Intinya itu yang berwarna Biru donker atau nevi Itu sama yang H7X Itu yang digunakan Di PO Pertamina ya Eh bukan PO sih Bus Pertamina gitu ya teman-teman Padahal untuk bagian pandangannya Untuk bus Avanthe H8X Ataupun H7X itu enak banget ya teman-teman Mulai dari di pandangan depan Terus di pandangan samping Itu keren banget Tuh bisa kita lihat Disini untuk pandangannya depan itu Sangat lost sekali ya Walaupun disini Diterpah hujan Dan Untuk pandangannya enak banget Apalagi untuk bagian samping Tuh Bagian sampingnya ini tidak ada Kayak pilar-pilar yang menutupi gitu Atau Istilahnya ada yang Aksesoris yang menutupi Itu Gak ada ya teman-teman Tuh disini Terlihat lost semua gitu ya teman-teman Jadi enak banget Apalagi bagi teman-teman yang mungkin Sudah bosen dengan mod-mod single glass Bisa langsung mencoba mod ini ya Dan mod ini apakah masih dibuka atau tidak untuk Pembeliannya saya juga belum tahu ya Karena belum ada informasi lebih lanjut untuk mod ini Dan sepertinya Kalau modnya itu sudah lama Itu sudah tidak Ini ya Tidak open order Tapi saya juga belum tahu Bisa langsung ditanyakan kepada adminnya Atau ke ini ya Mas sangga atau favoritnya saya juga Gak tahu Coba saja ditanyakan Siapa tahu nanti Masih bisa di order gitu ya teman-teman Apalagi mod ini masih detail banget Di mod Busid versi 3.7.1 Jadi masih enak dipakai Apalagi Di bagian mesinnya itu sudah Menggunakan mesin yang 3D ya teman-teman Jadi Jika kalian itu mencoba mod ini Tidak ada salahnya gitu ya Karena mod ini kan Selain detail juga ringan banget Gitu ya teman-teman Apalagi di bagian interior ini Ada yang beda Kalau yang versi sekarang kan Masih polosan gitu ya Nah Kalau yang versi ini Di Avan T H8X Itu ada semacam Gantungan Yang bisa bergerak Gitu ya teman-teman Di sini ada gantungan dadu Yang berjumlah 3 Dan warna-warni gitu ya Jadi menambah kesan Berbeda dari mod ini Dibandingkan dengan mod yang lainnya Teman-teman Jadi Untuk Lampu interiornya Seperti ini Masih model yang Model lama Tapi gak masalah Karena mod ini itu Masih detail banget ya Untuk digunakan Di posit versi 3.7.1 Gitu ya teman-teman Tuh Jadi seperti ini Dan Ini juga ada Varian Yang spesial banget Karena ada Varian yang Sepion balap Gitu ya teman-teman Jadi Mungkin teman-teman Ada yang Mungkin Pengen Menggunakan single bass Tetapi Menggunakan model yang berbeda Dibandingkan model yang lainnya Yang itu bisa menggunakan model Varian yang single bass Model Sepion balap Gitu ya teman-teman Tuh Ini kita Secrisa dulu Supaya Bagaimana Radangan dari Interiarnya Nanti kita Buat thumbnailnya Juga Jadi Biar Enggak bosen Kayak Wartanya itu Itu aja Gitu ya Kan biasanya Kalau enggak Boost double bass Ataupun Yang sekarang Itu SR3 Tetapi Yang SR3 Ini masih Jarang sekali Yang membuat Dan Ini kita Berhenti Di kantor Post Sini saja Ini ceritanya Kita ngambil Aksan Surat cinta Dari youtube Gitu ya teman-teman Dan Mungkin cukup sekian Video yang dapat Saya sampaikan Dalam kesempatan Kali ini Bila ada kekurangan Atau salah kata Saya minta maaf Akhir kata Sampai beri Sampai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Buzit Mariah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax